Selamat datang di RAP, referensi audio profesional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan di ibox Berikut fungsi dan fitur yang ada di dalamnya Yuk simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Tapi sebelum itu silahkan like, komen, share dan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini Apakah yang dimaksud dengan di ibox Bagi kalian yang baru terjun di dunia audio, maka ada banyak sekali hal yang harus dipelajari Salah satunya adalah di ibox Lalu apa yang dimaksud dengan di ibox Di ibox merupakan singkatan dari direct injection box Yaitu salah satu perangkat dalam sound system yang berfungsi mengubah sinyal unbalance menjadi sinyal balance Yang nantinya dapat diolah kembali oleh peralatan audio lainnya seperti mixer Umumnya perangkat ini berguna mengubah sinyal instrumen alat musik seperti gitar dan juga bass ke dalam bentuk sinyal balance Yang kemudian nantinya akan diolah menggunakan mixer Di ibox memiliki input jack audio guna dihubungkan dengan mikrofon atau alat musik Dan juga memiliki output SLR untuk dihubungkan ke mixer Selain itu ada juga fitur tambahan lain antar lain pad, reverse button dan juga ground lift Bisa dibilang perangkat audio satu ini sangat berguna bagi musisi ataupun band yang seringkali tampil di event-event live Apakah di ibox harus ada pada sound system? Dari uraian di atas, yakin sekali kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan di ibox Beserta fungsi utamanya Lalu apakah di ibox harus ada pada setiap sound system yang digunakan? Jawabannya adalah tidak harus, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing Misalnya kalau alat musik yang dipakai menyediakan kondisi jack Jadi harus disediakan di ibox Dengan tujuan sebagai alat untuk mengubah sinyal unbalanced menjadi sinyal balance Perangkat audio yang sudah mempunyai input jack Seperti mixer ataupun amplifier yang memiliki input jack Maka tidak diperlukan lagi perangkat di ibox Sebagai contoh, jika sebuah sound system menggunakan gitar dengan output jack Maka di ibox bisa digunakan untuk mengubah sinyal gitar tersebut menjadi sinyal balance yang bisa diolah oleh mixer Begitu juga jika sound system menggunakan mikrofon dengan output jack mono Di ibox dipakai untuk menangkap suara natural dari instrumen tanpa pewarnaan terhadap karakter asli suara instrumen Misalnya gitar akustik ataupun biola akan bersuara lebih bagus jika menggunakan perangkat ini Fitur-fitur pada di ibox Berikut ini adalah beberapa fitur yang ada pada di ibox yang harus kalian ketahui Antara lain adalah sebagai berikut Input dan output Input berguna untuk menghubungkan instrumen ataupun mikrofon ke di ibox Sedangkan output digunakan untuk menghubungkan ke mixer maupun perangkat audio lain seperti ampli Pad-digunakan untuk mengurangi level sinyal yang masuk ke di ibox Umumnya berguna saat mengurangi sinyal yang terlalu tinggi atau sering disebut juga clipping Ground lift-fitur ini berguna untuk memisahkan ground pada sinyal yang masuk Umumnya berguna untuk mengurangi noise Fast reverse-fitur ini berguna untuk membalikan fase sinyal yang masuk True output Yaitu output jack yang digunakan untuk mengirim sinyal yang masuk ke di ibox ke perangkat audio lain seperti efek ataupun amplifier Ada juga di ibox menamai output ini sebagai link Power indicator Ini merupakan indikator yang menunjukkan apakah di ibox sedang dalam keadaan hidup atau mati Power supply Yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghidupkan di ibox Umumnya berupa adapter atau baterai Jenis-jenis di ibox Ternyata ada beberapa jenis di ibox yang harus kalian ketahui Berikut ini adalah jenis-jenis dan sedikit ulasannya 1. Passive di ibox Tidak terdapat banyak fitur pada di ibox jenis ini Umumnya di ibox ini lebih sederhana dan juga sangat mudah digunakan Salah satu kelemahannya dari di ibox jenis ini yaitu tidak bisa mengulang sinyal yang terlalu lemah Dan tidak memiliki fitur pad ataupun equalizer 2. Aktif di ibox Jenis perangkat audio ini sudah memiliki fitur tambahan seperti pad, equalizer, grounding, dan juga pass reverse 3. Stereo di ibox Di ibox jenis ini sudah memiliki input dan output stereo Sehingga bisa mengulasinya stereo yang masuk 4. Multi-channel di ibox Yaitu di ibox yang memiliki banyak input dan output jack Sehingga bisa mengulasinya dari banyak instrumen ataupun mikrofon sekaligus Biasanya di ibox ini membutuhkan power supply eksternal bukan power dari pantomixer Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan di ibox Supaya penggunaan di ibox berfungsi dengan baik dan audio yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat penggunaannya Yaitu Pertama, kamu harus pastikan sumber daya di ibox terpasang dengan benar Kemudian hubungan input jack di ibox dengan instrumen atau mikrofon yang akan digunakan dengan benar Berikutnya hubungkan juga output jack di ibox dengan mixer atau perangkat audio lainnya dengan benar Silahkan atur level sinyal yang masuk ke di ibox dengan benar jika menggunakan di ibox yang sudah memiliki fitur pad Lalu, jangan lupa atur frekuensi sinyal yang masuk ke di ibox dengan benar jika menggunakan di ibox yang memiliki fitur equalizer Kamu juga harus memastikan ground di ibox terhubung dengan benar jika menggunakan di ibox yang memiliki fitur ground lift Selanjutnya, pastikan sinyal yang keluar dari di ibox sesuai dengan yang kita inginkan Jika menggunakan di ibox yang memiliki fitur lain seperti pass reverse atau true output Perlu diperhatikan jangan hubungkan di ibox dengan perangkat yang bertegangan tinggi Seperti lampu atau peralatan listrik lainnya untuk menghindari kerusakan di ibox Pastikan di ibox tidak terkena air atau kondisi basah Karena di ibox umumnya tidak tahan terhadap air atau kondisi basah Sekian dulu sedikit penjelasan tentang apa itu yang dimaksud dengan di ibox Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh